Hai semuanya welcome back to my channel biasanya kita sajikan indomie soto dengan kuah nah kali ini aku mau ubah indomie soto menjadi mie goreng buat kalian yang mau tahu resepnya stay tune terus ya jangan lupa diklik tombol like subscribe dan loncengnya untuk update-update resep rumahan terbaru bahan-bahannya adalah satu bungkus indomie rasa soto untuk bumbu halus terdiri dari seperenam buah tomat tiga siung bawang merah satu siung bawang putih dan tujuh buah cabai rawit kemudian satu butir telur ayam tiga butir bakso tiga lembar sawi hijau atau sesim satu lembar kol yang sudah diiris dan satu lembar daun bawang lalu seperenam sendok teh kaldu bubuk 1 sendok makan kecap manis dan setengah sendok makan saus sambal langkah yang pertama adalah panaskan wajan dan orang arik telur masukkan bumbu halus dan tambahkan lagi sedikit minyak goreng setelah bumbunya matang masukkan sawi hijau atau sesim dan kol yang sudah diiris tuang 250 ml air dan masukkan indominya campurkan juga bakso setelah beberapa saat tambahkan bumbu dan minyak indomie kecap dan saus sambal daun bawang serta kaldu bubuk untuk kaldu bubuk sesuai selera ya karena aku pakai agak banyak sayuran jadi aku tambahkan kaldu bubuk tapi jika kalian tidak terlalu suka asin dan menggunakan sedikit sayuran bumbu indomie dan kaldu bubuknya bisa kalian kurangi koreksi rasa kemudian angkat dan sajikan inilah resep indomie soto goreng pedas terima kasih sudah menonton selamat mencoba di rumah dan semoga bermanfaat selamat menikmati